Seperti diketahui dari 987 tenaga honorer Kabupaten Tebo yang mengikuti tes evaluasi, sebanyak 254 tenaga honorer dirumahkan. Sedangkan 733 tenaga honorer yang dinyatakan lulus dan akan mulai bekerja kembali pada awal Agustus. Dengan berkurangnya jumlah pegawai kontrak ini, membuat pemerintah Kabupaten Tebo menghemat anggaran hingga 4 miliar rupiah setiap tahunnya. Kepala Badan Keuangan Daerah Tebo, Nazar Effendi, mengatakan, dengan pengurangan tenaga kontrak tersebut, pemerintah Kabupaten Tebo bisa menghemat keuangan daerah yang cukup besar. Dari anggaran 21 miliar, dana APBD untuk penggajian, tenaga honorer bisa menghemat anggaran mencapai 4 miliar. Dari sisi keuangan daerah, kalau memang sekitar 20 persenan terjadi rasionalisasi, itu berarti satu tahunnya sekitar 4 miliaran bisa hemat Kabupaten. Kalau biasanya 21 tahunnya? 21 miliar. Tahun terakhir itu 21 miliar. Itu tenaga kontrak? Tenaga kontrak. Berapa bang untuk tahun tenaga kontrak? Kalau jumlahnya saya tidak tahu ya, kalau jumlah angkanya itu 21 miliar. 21 miliar. Satu orang? Sudah 1 juta. Untuk 733 peserta yang lulus tes akan dikontrak kembali pada awal Agustus nanti. Setiap tenaga honorer akan digaji mulai bulan Agustus hingga Desember dengan gaji 1 juta rupiah per bulan. Intizam, JekTV melaporkan. Tidak. Tidak.